Kitab Amsal, Pasal 11 Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Hidup orang sombong berakhir dalam keaiban, tetapi orang yang rendah hati adalah bijaksana. Orang baik dibimbing oleh kejujurannya, orang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Harta tidak akan menolong pada hari penghakiman, tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Orang yang tulus dipimpin oleh kejujurannya, orang jahat akan jatuh terhimpit oleh beban dosanya. Kebaikan orang benar menyelamatkan dia, pengkhianatan orang jahat menjadi kejatuhannya. Apabila orang jahat mati, segala harapannya musnah karena semata-mata didasarkan atas kehidupan yang fana di dunia ini. Allah menyelamatkan orang baik dari kesulitan, tetapi orang jahat dibiarkannya jatuh ke dalamnya. Dengan fitnahannya, orang fasik menjatuhkan orang, tetapi orang benar akan luput dari akibat fitnahan. Seluruh kota merayakan keberhasilan orang yang baik, dan juga kematian orang yang fasik. Pengaruh baik orang-orang benar akan memakmurkan kota, tetapi kebejatan moral orang-orang jahat akan menghancurkannya. Bodoh sekali kalau bertengkar dengan sesama. Orang yang berakal budi berdiam diri. Seorang pengumpat suka menyebarkan desas-desus, tetapi orang yang dapat dipercaya berusaha melenyapkannya. Tanpa pimpinan yang bijaksana, suatu bangsa akan kacau. Tetapi dengan adanya penasihat-penasihat yang baik, negara akan aman. Janganlah menanggung utang orang yang belum begitu kau kenal. Lebih baik menolak daripada mendarita kemudian. Perempuan yang baik hati mendapat penghormatan, tetapi orang kejam hanya mendapat uang. Orang yang murah hati menguntungkan jiwanya, tetapi orang yang kejam merugikan dirinya sendiri. Kekayaan orang jahat hanya untuk sementara, tetapi pahala orang benar tetap untuk selama-lamanya. Orang benar menemukan hidup, orang jahat menemukan maut. Tuhan benci akan orang yang busuk hati, tetapi senang akan orang yang baik. Yakinlah bahwa orang jahat tidak akan selamanya lolos dari hukuman, dan yakinlah juga bahwa anak-anak orang benar akan diselamatkan. Perempuan cantik yang banyak tingkah bagaikan cincin emas pada moncong babi. Orang benar dapat mengharapkan kebahagiaan, tetapi orang jahat akan mendapat murka. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya, tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyerami orang lain, ia menyerami diri sendiri. Siapa yang menimbun gandum untuk menaikkan harganya akan dikutuk orang. Tetapi siapa yang menjual gandumnya kepada mereka pada saat mereka memerlukannya akan diberkati. Jika engkau mencari kebaikan, engkau akan diberkati. Jika engkau mencari kejahatan, engkau akan ditimpa oleh kejahatan itu sendiri. Orang yang mempercayakan diri kepada uangnya akan celaka. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah akan tumbuh seperti pohon yang subur. Orang yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan di dalam keluarganya kehilangan segala sesuatu yang berharga. Orang yang bodoh akan menjadi pelayan orang yang bijaksana. Orang benar seolah-olah menanam pohon yang mengeluarkan buah yang memberi kehidupan. Dan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Kalau orang benar akan mendapat balasan di dunia ini, apalagi orang jahat.